Saya Irwan Hidayat, Direktur PT. Sto Muncul, dengarkan The Merry Riana Show di Radio Sonora Network, live setiap hari Jumat pukul 7-8 pagi. Dengarkan juga siaran ulangnya setiap hari Selasa pukul 7-8 malam. Nah sekarang bagaimana kalau tadi Pak Irwan cerita ketika usia 24 tahun, terjun langsung ke bisnis keluarga PT. Sto Muncul, dan bagaimana akhirnya dari awalnya yang tadi Pak Irwan bilang sebuah keterpaksaan, sampai akhirnya bisa benar-benar mencintai dan bahkan membangun sampai sekarang ini? Ya, jadi dari tahun 69 yang saya ingat itu sampai tahun 90 itu tidak ada kemajuan. Tidak ada kemajuan. Ya mungkin pertama karena tidak punya pendidikan formal, kedua karena tidak ngerti tentang apa-apa gitu ya. Jadi 20 tahun yang pertama itu tidak ada hal yang berarti yang bisa saya lakukan. Lalu apa titik baliknya? Nah titik baliknya saya akhirnya menyadari begini, bahwa kenapa industri jamu itu pada waktu itu cuma mungkin 2% dibandingkan industri farmasi. Nah saya belajar dari industri farmasi itu, yaitu ini inspirator saya ya, inspirator saya itu industri farmasi. Jadi intinya rasional, aman, dan jujur. Rasional, aman, dan jujur. Tapi inspirator saya yang kedua yaitu adalah dunia kedokteran. Dunia kedokteran itu yang saya baca sumpahnya, sumpah Hippocrates ya yang saya baca, itu berbunyi, I will treat my patient ya, saya akan mengobati pasien saya dengan hati, akal, dan ilmu. Makanya saya buat rasional, aman, dan jujur seperti industri farmasi. Dan yang kedua, di dalam berbisnis saya selalu yang pertama dengan hati, akal, dan peraturan. Iya, dan itu mungkin banyak dari nilai-nilai tradisi yang memang sudah dipesankan dari nenek pada saat itu sepertinya ya. Ya, saya rasa nenek saya secara tertulis atau harafiah gitu, dia tidak memberikan itu. Tapi yang tersirat di dalam setiap tindak randuknya, di dalam berbisnis ya, ya saya kira seperti itu. Jadi, nah itu yang saya ikutin gitu, industri farmasi itu. Wah ini kenapa dia maju? Rasional, aman, jujur. Lalu saya terjemahin ini untuk perusahaan. Saya akan memanage usaha ini dengan rasional, aman, dan jujur, dengan hati, akal, dan peraturan. Iya. Peraturan kan bisa dilanggar, tapi yang paling nggak bisa dilanggar itu hati nurani. Hati nurani ya. Ada satu kutipan yang sangat menginspirasi saya, di situ Pak Irwan mengatakan bahwa untuk mengurus suatu bisnis, itu bukan hanya pakai rasional, tapi juga pakai spiritual. Oh iya, pasti. Pasti, pokoknya apa saja yang tidak lewat di hati saya, itu tidak mungkin saya lakukan di dalam bisnis ini. Jadi misalnya membuat produk yang merugikan konsumen, merugikan lingkungan, ya gunanya apa nanti saya kaya lingkungannya rusak? Gunanya apa nanti saya kaya banyak yang terganggu kesehatannya? Karena cita-cita saya itu, saya itu ingin yang terbaik ya menurut saya ini ya, itu adalah perusahaan bukan saja yang besar, tapi yang langgeng. Tahan lama ya, generasi dan generasi. Seperti di Jepang itu ada perusahaan yang usianya berapa? 750 tahun. Seperti tadi yang dikatakan ya, Faber-Castell itu hampir 500 tahun lebih. Kenapa dia bisa bertahan? Saya rasa karena tidak merugikan orang lain. Bahkan mungkin yang paling baik adalah bermanfaat. Bermanfaat, memberikan nilai tambah ke masyarakat. Nah, tapi itu unik ya, kalau saya ngomong tentang bisnis keluarga, kan ada banyak mitos. Dan salah satu mitos yang terkenal dibilang generasi pertama yang membangun, generasi kedua menikmati, generasi ketiga yang menghancurkan. Nah, itu mitos yang biasanya banyak sekali didengar. Sedangkan Pak Irwan sendiri mendobrak sepertinya ya, justru bahkan di generasi ketiga inilah di tangan Pak Irwan, PT Sido muncul justru malah meledak dan benar-benar berubah total dan benar-benar menjadi suatu perusahaan yang peningkatannya jauh lebih banyak dibanding sebelumnya. Nah, sebenarnya nenek saya, kemudian waktu saya kecil dia join sama orang tua saya, kemudian waktu saya mulai kerja, sahamnya 5% dijual ke nenek saya. Jadi sebenarnya secara hukum, saya ini adalah generasi kedua. Oke. Di dalam menjalankan ini. Jadi saya punya adik 4 orang yang sama-sama saya. Nah, generasi ketiga itu nanti secara hukum anak-anak saya sama keponakan saya. Iya. Tapi ya saya sudah mempersiapkan lah. Artinya kami mempersiapkan yang pertama harus jelas. Ya, untuk jelas ya mesti IPO. Kalau IPO itu jelas, kepemilikannya jelas, aturannya jelas, begitu ya. Makanya kami nanti sebentar lagi kami akan menjadi perusahaan publik. Terus yang kedua, anak-anak dan keponakan saya itu semua berpendidikan yang cukup. Ya, kami beruntung bisa, mereka bisa bersekolah dengan baik. Ya, dan yang ketiga, ini paling penting. Apa? Contoh. Leading by example. Contoh. Jadi kalau saya sama adik-adik saya, kami juga tidak bertengkar gitu ya. Bahkan pada saat kami sukses, kami semakin baik gitu. Logikanya ini, Mer. Logikanya kalau kita sama saudaranya itu berantem, bagaimana sama konsumennya? Nah, iya tau? Itu kan namanya sebenarnya PR yang sejati. PR yang benar. PR yang benar itu adalah kerukunan. Itu salah satu PR. Kalau saya sama adik-adik saya berantem, sama semua sesama pengusaha berantem, bagaimana sama konsumennya? Ya, tidak kelihatan. Dengarkan The Meririana Show setiap Jumat pukul 7 hingga 8 pagi waktu Indonesia Barat dan setiap Selasa pukul 19 hingga 20 waktu Indonesia Barat di Radio Sonora Network dan meririana.com. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.